Sepatu saya hilang pada saat sholat jubat. Kira-kira sikap apa yang harus saya ambil terkait kehilangan tersebut. Kalau datang ke masjid, ambil baiknya, tinggal jeleknya. Dia rupanya pergi ke masjid, bawa sandal jelek, pulang bawa sepatu bagus. Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga enggak tahu seperti apa. Atau mungkin itu ujian atau seperti apa Ustaz. Bu Yahya, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah Anda harus bersyukur karena Anda orang yang diambil sepatunya. Bukan Anda yang mengambil sepatu orang. Ini pertama. Anda ingin jadi yang ambil? Enggak kan? Alhamdulillah. Biar terhibur hati Anda. Ya kan? Seperti itu. Bagaimana sih? Kemudian yang kedua. Jadilah seperti orang-orang soleh di saat mendapatkan jadian seperti itu. Melambiaskan dengan panjatan doa. Ada orang dicuri hartanya. Doanya apa? Ya Allah. Jadikan itu curian terakhir baginya. Ya Allah. Yang ketiga, hiburan saja. Ada orang yang salah faham. Kalau datang ke masjid, ambil baiknya, tinggal jeleknya. Dia rupanya pergi ke masjid, bawa sandal jelek, pulang bawa sepatu bagus. Dia salah faham. Ini guyonan saya yang terakhir ya. Baik. Jadi seperti itu ya. Jadi Anda doakan dengan doa kebaikan. Dan yakini bahwasannya. Apa yang telah diambil, maka akan diganti oleh Allah. Dan jangan pakai kutu-kutukan segala macam. Doain saja. Anda beruntung. Anda bukan yang mencuri kan? Seperti itu selesai. Anda tenang insyaAllah. Senyum saja. Aduh. Wah ini. Seperti. Mau diganti. Sandal sepatu baru oleh Allah ini. Ah betul. Anda beri tahu beli sepatu baru. Mari tidak punya duit, jadi punya duit. Itu sejeni yang tadi. Supaya kita tidak punya. Kampang emosi. Bukan marah. Kampang ngutuk. Dan seterusnya. Wallah adham bisawab. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam